Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 action dengan kau tengok setiap kali babak in production Black Adam ataupun babak action dari Black Adam akan diselitkan dengan lagu-lagu dekat belakang macam muzik video. You just start to look awesome buat bagi aku. Alright, tu rasa Tuan Yaga. Wah, John. Okay, yang pasangan kedua, apakah tiga perkara yang anda suka tentang Bibi ini? Tiga perkara yang aku suka. Yang pertama adalah watak-watak dia. Watak-watak semuanya bagi aku. Watak-watak superhero lah, selanjutnya. Watak-watak peliru semuanya memainkan peranan yang sangat penting. The Rock as a Black Adam just there to be cool tapi kalau cerita ni di direct oleh Zack Snyder, takkan ada orang kata quips-quips daripada Black Adam. Which is dalam ni still ada quips tapi dan taste fully. And then lepas tu watak-watak cyclone just to be there to look glorious and fabulous setiap kali dia guna power dia ni, dia nampak fabulous. Macam mana dia terbang-terbang ala-ala little mermaid. Lepas tu, watak Dr. Fate is just there to be cool. Dia macam, I'm old I don't give a fuck but kalau benda dah membabitkan macam keancaman dunia, barulah aku membabitkan diri aku. Watak Atom Smasher yang to be there to be clumsy, to be chaotic. Memang macam orang kata apa, budak intern yang bawa kopi sampai kopi tumpah. Adalah justice society. Macam itulah konsep dia. And then watak Hawkman pula. Watak yang macam very cool, very leadership punya style yang memang tak akan give up untuk mempertahankan manusia apa benda semua. Dan aku suka banter antara Hawkman bukan banter lah. Macam orang kata hubungan antara Hawkman dengan Atom Smasher tu yang sangat macam senior dengan junior lah. Macam tu. Very cool lah. And then the second part is the, orang kata apa, simple storyline. Kau tak perlukan orang kata apa macam nak, nak, nak terlalu penuh sangat dengan mesej-mesej ataupun metapora-metapora yang menurut korak penik. It's a very safe for movie. Dan yang ketiga the value, the orang kata popcorn value untuk film ni. The popcorn value pun untuk film ni is very high kalau korang kata casual audience, korang macam weekend ni nak bawa anak-anak korang ke, family korang ke untuk tengok cerita yang macam just to the fun, this is the movie lah. Aku faham kadang-kadang ada sisi orang dah macam tak peduli with the bullshit yang apa pun buat untuk siri-siri, try to be experiment apa-apa semua. Aku tak ada masalah dengan benda-benda tu diorang nak experiment but benda tu mungkin macam tak kira dengan selera orang yang mungkin nakkan selera yang lama. Sebab kita bila dah dapatkan satu selera yang lama, bila dia datang dengan selera yang baru it will take time untuk kita nak Adam benda tu. Tapi bila Adam ni datang untuk memberi kita selera yang lama yang kita mungkin lama tak dapat tahun ini dan inilah dia seleranya yang patut yang boleh dirasati, dinomati oleh semua orang yang menunggu benda yang orang kata dah biasa. Mereka orang dapat. And then yang empat. Tiga kan? Okay. Soalan terus ya. Tiga perkara yang anda tidak suka terhadap film ni? Tiga perkara yang aku tak suka. Actually tak berapa banyak sangat benda yang aku tak suka dalam film ni. Boleh dikatakan kalau macam salah satunya is ada watak budak yang digunakan dalam ni macam konsisten. A bit macam orang kata out of place sikit lah. Sebab dan benda tu macam ya dating macam buat gitu-gitu is quite macam orang kata apa a bit annoyed tapi itu pun tak menjadi masalah sangat bagi aku. Just masalah kecil je dan aku rafi itu mungkin akan adalah benda yang audience kerja-kerja akan komplinkan sebab watak budak tu macam terlalu profil untuk dijadikan sebagai satu sebab kenapa Black Adam tu dia yang beritahu okay, dalam kok kena ucuri ni sekarang ada catchphrase semua kan it's quite very macam physical stroke lah daripada film superhero. And then yang kedua yang aku tak berapa berkenan is the apa? Alamak tadi ya? Watak. Dia punya template. Template dia tu macam kalau tengok lebih kurang sambal juga macam film Shanzham sebenarnya even though The Rock dia cakap kita tak nak take a scene Apple from Marvel yang dah bite apa semua kan tapi macam ni kalau tengok film ni pun dia ambil Apple yang sabar ke sebenarnya cuma dia gigit belah bawah macam tu lah aku macam okay tapi itu tak ada masalah sebenarnya sebab bila dia tunjukkan film ni aku macam okay kau tak boleh lari jauh sebenarnya daripada trope superhero macam mana kau nak buat cerita yang superhero yang fun dia akan berbosak-bosak yang tak ada cerita yang tak ada cerita yang it's quite understandable lah sebenarnya cuma aku mungkin mengharapkan satu cerita yang mungkin orang kata lain daripada lain apa yang The Rock dan juga DC cuba buahkan and then yang ketiga ini spoiler ke? pasal post credit tu aku nanti tu soalan sebab yang ketiga profan tu sejak sangat setelah dipertontonkan dalam film ni post credit yang mengejut yang telah di cameo-kan dia tak ada sepuluh dia pun tak ada yang mencanyikan jadi setelah menonton post credit tersebut apakah berdapat anda tentang masa depan di CEU di bawah serangan Warner Brothers bagi aku aku rasakan dalam Black Adam ni masih ada kececatan bila mana nama producer Walter Hamada masih ada so kalau in the future kalau nama dia tak ada so barulah aku boleh yakin kata masa depan cerah buat masa ni there's a silver lining on the clubs lah ada skill macam orang kata mendung tapi dah ada sinar dah ada sinar sikit bila macam watak tu muncul sinaran tu macam oh lagi terang aku pun rasa macam I don't give I don't give a fuck lah dia ni daripada film yang ini ke dia ni daripada pilih yang ini ke as long as apa yang dia cakap tu apa yang dia cakap dalam tu dia kata dah lama dunia ni aman tak ada orang buat perangat tiba-tiba kau datang that's why itu benda yang aku cakapkan aku rasa dalam benda kita sebelum ni baru aku cakapkan kalau watak tu memang 10 tahun dah tak muncul dalam film biasa reason kenapa kalau diorang nak play along with the story sebab dunia aman tapi kalau Adam muncul turut kacau milau kemudian dia macam aduh aku kena buat film apa yang kedua nak dia dia masuk otak Adam kena berlalu dia kena berlalu but it fit the reason lah kalau macam they want to play along with the orang kata behind the scene punya problem apa-apa semua kan sebab ECU is full of super powered things it's not MCU MCU semua man-made punya super power so dia tak boleh jadi macam tu di mana setiap dua tahun setiap tiga tahun akan ada masalah dunia akan ada orang kata global threat problem yang ini tak ECU tak ECU ada komen ada Shazam ada gladden ada komen ada woman half of the members ni dah boleh terbang so maksudnya apa-apa track yang datang pun diorang boleh sediakan sekejap je even macam ada yang dalam peacemaker tu the alien nak datang conquer lah apa-apa disetelkan oleh siapa peacemaker entah force X dia simple lah benda tu so that's a reason lah diorang boleh play along kenapa watak superman tu lama gila kan takde film dia ok baiklah selama untuk film ni apakah rating out of 10 yang anda boleh bagi actually kalau film ni orang kata nak samakan dengan random ke apa memang betul boleh disambang tapi aku macam tak apa pun suka sangat random sebab bagi aku dia agak kurang badass lah compare dengan Black Adam ni so untuk Black Adam ni aku bagi rating ni tinggi sebab aku bengang sebenarnya ni dengan kritik-kritik yang macam kata oh kita ni tak best lah rosa tomatoes bagi often lah benda sembuh bullshit semua kan so untuk menunjukkan tanda seluruh dirisi aku kepada DCU dan juga kepada The Rock dan kepada Black Adam aku bagi film ni 8 per 10 bintang I don't care I don't care it's a good movie it's an enjoyable movie it's an entertaining movie this is a movie yang boleh seorang family tonton masalah so so dia soalan satu-satunya bonus untuk anda tadi apa yang berapa anda tentang ada asyik-asyik yang Marvel tak berani nak buat kesapa jalan film ni diberani nak all the violence yang semua itu kita kena tanya K-E-B-I-F siapa tengok Syihak tau kenapa Marvel tak buat film-film macam tu kerja sebenarnya aku tak komplain aku tak komplain sebab bila Marvel tak buat di situ lah DCU akan masuk kalau tak buat aku buat so korang sebagai audience boleh pilih kalau korang nak yang soft-off kalau nak yang light-hunter kita pilih lah apa it's an enjoyable kalau korang nak dark but still ada funny ada light moment juga ada yang orang kata Harry punya action apa semua tu Harry's with you that's so good hain lah tu ok terima kasih Hadi alright thank you guys dan jangan lupa kita punya benda untuk minggu hari ni minggu ni apa ini hari Jumaat hari Sabtu siap agroman aku dengan minggu dan minggu tak habis next week jihad tak habis ada Rift of Power hari Dabu dan House of the Dragon hari Selasa di depan kotor kotor pedah alright korang sama ok ok so baju lah fandom untuk negara bye 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 bye